Terusnya pejabat-pejabat, artis pun saya megang bang Artis dari yang namanya artis dari Rapi Hamad bang Oh masuk juga disitu Masuk juga bang Berarti ini tukang servis AC Raffi Hamad dong ya Bener bang Keren ya Raffi Hamad kita megang Terusnya dari Prabowo pun kita megang bang Sekarang cerita, udah banyak duit nih bang Udah banyak duit Saya nakal bang Saya nakal Ke diskotik Ya Seminggu aja bang Bayangin aja bang Sehari 3 juta setengah itu lagi ramainnya Apalagi seminggu Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ale Jejak Bepeker Satu-satunya Host paling tampan Sebekasi dan sekitarnya Tentunya Yang wajib diselamatkan Dari Kepunuhan Oke baiklah teman-teman semua Dalam segmen Cublek Curuhat dong Bang Ale Kali ini saya telah Kadiran seorang narsumber Yang katanya Menurutnya yang dia ceritakan Di belakang panggung tadi Dia mengalami Ya Boleh dibilang Dalam Pekerjaan ya Dalam mencari Mencari kerja Di Lingkungan tempat kerjanya ini Dia diperlakukan yang Tidak Mengenakan Tidak manusiawi Boleh dibilang seperti itu Nah Seperti apa Pengalaman dari narsumber kita kali ini Langsung aja kita siapa Narsumber kita Bang Wiki Wiki Ya Bang Wiki Winky Wiriawan Ngerijih ya Oke Bang Wiki terima kasih Buat karirannya di Studio Jejak Backpacker Siapa Nah Kali ini Bang Wiki Katanya ya Punya pengalaman yang Tidak mengenakan ya Pada saat Bekerja di Salah satu Perusahaan Perusahaan Apa itu AC 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 ya Perusahaan Perusahaan AC Pemasangan AC Atau kayak gitu Jadi Senior-seniornya ini Katanya Memperlakukannya ini Ya Gak manusiawi ya Sampai Ya Terjadi lah Seperti itu Bang ya Ya siap Itu Kenapa bisa Kayak gitu Bang Awalnya seperti apa sih Bang Ya Awal mulanya sih 2016 Bang ya 2016 Kita masuk kerja Ditawarin tuh Itu 2016 Emang susah banget Bang Jadi kerja Walaupun saya punya Ijasa Punya Ijasa SMK Kita itu Ngelambat kerja Dimana-mana Enggak diterima Bang Enggak diterima Terus ada temen kita nih Temen kita Nah 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 Terus Kita masuk Nah Sebagai Disitu kita Sebagai posisi Sebagai Kenek Bang Helper Atau kenek Helper Atau kenek Nah Di 2016 Kita masuk Masuk Selang sebulan Kita bekerja disitu Itu Bekerja pun Saya Ya masih pakai Baju Sama cara Color Bang Hmm Ya Belum dibiayain Atau Dipasilitas Fasilitas Nah 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 Selang Kita masuk Seminggu Itu kita Dibiayain Semua Sampus kita Nah Kita kan Belum tahu Maksudnya Belum tahu Maksudnya Apa Emang Sudah Tersudur Perusahaan Atau gimana Bang Dari situ Kita dikasih Baju Kita dikasih Sepatu Celana Oke lah Sebagai Helper Bang Terus Kita Selang Sebulan Kita masuk Kita Berkerja Di situ Kita dari Nol Bang Dari Nol Belum tahu Apa-apa Belum tahu Apa-apa Belum tahu Apa-apa Nah Di posisi Situ Kita ngikut-ngikut Duang Duang Ngikut-ngikut Duang Sudah ngambilin Konci Misalkan Alat Konci Alat Terusnya Sama SNS Senior Kita Disuruh Terus Bang Nah Disitu Kita Nggak dapat Kebahagiaan Bang Dapatnya Keburukan Mulu Perilaku Itu pun Nggak sesuai Disitu Dari yang namanya Kita dijolimin Sama teman kita Terusnya Sampai Bos kita Juga pun Mulai Ketahuan Sifatnya Oke Ini bos Bos utama Pemilik Pemilik Pondernya Nah Kita dengar-dengar Dari kuping yang lain Tuh Bang Tuh Dari teman-teman kita Yang lama-lama Hati-hati Kalau kerja disini Ditakut-takutin tuh Bang Nah Takut-takutin Dengan Cara Ya Katanya ada kekerasan Atau apa Saya nggak percaya Bang Itu pertama kita kerja Bang Pertama kita kerja Nah Terus kita Jalanin Dua bulan Tiga bulan Oke lah Enak Fine-fine Terusnya Yang keempat bulan Itu mulai Ada Bener Kenapa Ketua teman kita Bang Nah Kita tuh Ngenaikin Para senior-seniornya Yang di atas tuh Bang ya Para senior-seniornya Kita kan belum Tau apa-apa nih Belum tau apa-apa Suruh ngambilin Alat Suruh ngambilin Palu Nah Disitu mulai Ada kejadian Bang Kejadian nggak enak Dari yang ngomongnya Maaf-maaf Bang ya Ngomong-ngomong kotor Ngomong ini itu Sampai kasar pun Pernah di rumah konsumen Bang Eh Lu Ambilin ini Eh Lu ngambilin ini Pernah Bang Ngomong kasar Itu senior kita Tuh Nah Terus kita ambilin kan Kita ambilin alat ini itu Salah pun Itu alat Kemuka kita Sampai segitunya Sampai segitunya Bang Nah Selang Kita bertahan Disitu Bang Selang kita bertahan Oke lah Banyak Bang Banyak banget Tapi Ya saya bertahan Untuk ekonomi sih Bang Untuk ekonomi Untuk kebutuhan kita Nah Terus Itu maaf Contohnya Seperti apa tuh Oke Dari kita ngambil alat nih Misalkan nih Bang nih Salah Salah Seperti palu nih Habis pake nih Habis pake Habis alat kerja nih Dilemparin kepala kita Bang Bener Bang Dilemparin pake Kesalahannya Karena Apa nih Salah Ngambil alat doang Ambil alat nih Nah ini Dilakukan berulang-ulang Atau memang Maksudnya gini Orang Biasanya kan Kalau ada Kayak gitu Maksudnya Yang kayak Perlakuan kasar itu Bagi ada sebab kan Ada sebabnya Kalau tidak ada sebab Ya kayaknya sih Gak mungkin ya Kalau Kalau mereka melakukan Hal yang Bener-bener di Apa ya Lalu ke apa Kayak gitu Berarti kan ini udah Kayaknya udah Berulang-ulang Berulang-ulang Melakukan kesalahan Gitu ya Bukannya kita doang Bukannya kita doang Yang lain pun sama Yang lain pun sama Lebih kejam dari kita Itu Perlakuan senior-senior Yang di atas kita Bang Oke Terus Kita cuman kesalahan itu doang Bang Kesalahan kecil pun Dibesar-besarin Bang Tuh Nah Singkat cerita Saya Gak mau jalan sama itu orang Bang ya Gak mau jalan sama senior kita Terus Seniornya negor kita dong Lu kenapa Gak mau jalan sama gue Gitu kan Bang Gak apa-apa Gue Gak resep aja sama lu Gitu kan Bang Gak resep aja Emang gak resep kenapa Pertaku lu Cara elunya Gue disini baru Bang Gue disini baru Kenapa lu Pertaku lu kayak begitu Ke gue Bukan Seharusnya sih Lu ngedidik gue Bang Gitu Kan gue belum tau apa-apa Disini Nah Terus Selang berapa tahun Kita kerja disitu Tuh ada Kejadian lagi Bang Suatu Satu Pas kita Istirahat Bang Itu kita Ada tiga temen nih Bang Kenex semua Kenex semua Lagi tidur Lagi istirahat Bos kita dateng Bang Bos kita dateng Bilang kayak gini Bang Lu mau kerja Apa mau tidur Nah Oke Dateng Terusnya dia cabut lagi Bawa air Bang So ember Diguyur semua Tuh Semuanya tuh pada diem Cuma kita doang yang ngelawan Apa-apaan sih bos Kayak gini Caranya bukan kayak gini Gitu kan Jam istirahat loh Saya bilang gitu Kalau emang jam istirahat Seharusnya istirahat dong Bukan kayak gini Udah waktunya jam berapa ini kerja Gitu kan Nah Saya bilang lagi ke bos saya Kalau caranya kayak gini Saya gak kuat bos Gitu kan Dengan siksaan-siksaan mulu Apalagi dari Atas-atasannya bos Dari Senior-seniurnya bos Tuh Ya kan Nah Tuh Senior-seniurnya bos Iya Senior-seniurnya bos Tuh kayak Karyawannya Karyawannya yang udah senior Yang udah senior Terakunya kasar Ke kita Gitu Bang Nah singkat cerita Saya Dikucilin Bang Disitu Bang Dikucilin Gak ada yang mau Tuh Jalan sama kita Gak ada yang mau Karena apa Bang Lu orang baru aja Belagu udah berani ngelawan Apalagi Nanti kalau lu udah di atas Pernah kita bilangin gitu Kecilin Nah Terusnya saya bilang gini dong Ya wajar saya kerja Nyari duit Ya kan Nyari duit Terusnya saya Terusnya Ya Ketaku kasar dari bos juga ada Karena saya ngelawan Ngelawan Sama bos Sampai segitunya Sampai segitunya Sama anak buahnya Yang senior-senior diatasnya Bener Gak bohong Nah Dari situ Soyang lawan Saya emang ditarik Bang Sama seniornya Sama kenek pun sama Kenek pun sama Ditarik Ini kita lagi Misalkan lagi nyuci Lagi nyuci AC Jualan par itu AC Covernya sama dia Sama seniornya Saya ngelawan dong Saya ngelawan Maksud lu apa Bang Kayak gini Kalau emang gak betah sama gue Gue cabut gitu Gue gak mau Lu kayak gini Kekenek-keneknya Oke lah Kita ribut disitu Sampai Orang yang punya rumahnya Bang Sampai marah Bang Sampai marah Udah jangan ada keributan lagi Di rumah Saya gak mau manggil kamu lagi Terus Saya pulang Saya pulang tuh Lepas baju tuh Bosnya bukan Ngebelain kita Malah ngebelain Seniornya Nah Di awal Kita bertahan tuh Dari 2017 Ke 18 2019 Bang 2019 itu Mulai sepi Bang Mulai sepi Kerjaan tuh Karena covid kan Akhir Akhir Karena covid Itu Bang Susah buat kita Uang pun kagak ada Pemasukan pun kagak ada Sampai saya punya motor satu Bang Saya jual Untuk kebutuhan Kebutuhan Duitnya pun abis Bang Gak tau kemana Buat ongkos Buat makan Nah Saya minta kasbon dong Bang Kasbon ke bos Itu gak dikasih Kejamnya bos saya begitu Bang Gak dikasih Nah Gak ada pemasukan Temen kita bilang nih Bang Ketauan lu keluar aja Nyari tempat yang enak Gitu kan Saya udah betah Bang Kita gituin kan Saya udah betah disini Buat apa Kalau gak ada gajinya Buat apa Lu gak ada pemasukan Karena saya mikir 2019 Pas covid sepi Mulai sepi Bang Tuh Kerjaan mulai sepi Disitu saya mulai terpuruk Bang Terpuruk Gak punya apa-apa saya HP pun gak punya saya HP gak punya Apapun gak punya Sampai saya Ngutang gitu Bang Ngutang ke warung Ngutang ke warung Buat makan aja susah Bang Nah Dari situ 2019 Saya Ngutusin Resen dong Resen dari kerjaan Resen Terus Saya Dagang kopi Bang Dagang kopi itu Starling Starling Iya Mumpulin buat beli HP nih Buat beli HP Nomor-nomor kita Nomor kita yang lama kan masih ada tuh Adalah satu konsumen Bang Konsumen Nanyain kita kan Nanyain kita Mas Bisa servisin AC gak Nah Itu juragan Bang Juragan Kontrakan dia Kontrakannya dimana-mana Bang Saya udah gak kerja lagi Pak Gitu kan Saya gak kerja lagi Udah kayak itu ya Kayak jaman kolonial ya Ada juragan Benar Orang kaya lah gitu Orang kaya Saya gak kerja lagi Pak Oke Emang kenapa Saya resen Gitu kan Beraku bos Sama anak buahnya tuh Kurang baik gitu kan Sampai saya dibukulin Saya cerita tuh sama dia tuh Saya cerita Sampai nangis tuh Bang tuh Kamu butuh hukum apa gimana Gak usah Tuh Gak usah biar Dia seharusnya Seharusnya Butuh Seharusnya gitu Karena kan Kalau udah main fisik Ya Seharusnya Bang Bisa kena Bisa kena Nah Terusnya Kata si juragan itu Bang Si bos ini Bos ini Nah Itu yang modalin saya semua Bang Dari pertama Alat kerja Terusnya Modal duit juga Bang Itu disitu Saya gak punya apa-apa Saya dateng Nemuin dia Saya bilang ini itu Saya gak punya apa-apa Kamu mau ngurusin nih Kamu mau ngurusin AC saya gak nih Ada berapa unit gitu Di Tempat dia Kondrakannya Mau Tapi saya gak punya modal Gak punya modal Gak punya alat Terus gini Bang Dia bilang Kamu butuh berapa Kamu mau apa Hari itu juga Saya bilang Bang Saya butuh alat Buat kerja Kalau modal Saya gak Modal usaha Dia janjiin modal usaha Bang ke saya Oke Iya Nah saya butuh alat Hari itu juga Saya berangkat sama dia Pake mobil Bang Wah Sampai sana Saya belanja Belanja alat ini itu Nah Sampai Berapa juta gitu ya Buat belanja Itu udah cukup banget Bang Udah cukup banget Terus saya Balas budinya gimana nih Saya bilang Balas budinya gimana nih Saya kan manggilnya Om dong Om Om balas budinya kayak gimana sih Kamu urusin aja Nah kontrakan AC-ACnya semuanya Nah dari situ Udah selesai semua Saya mikir dong Bang Gimana nih caranya Buat membalikin Alat Modal yang dia kasih Bang Nah Kata si pemiliknya Kata onernya Kamu gak usah mikirin alat Yang saya kasih itu Cuma-cuma-cuma Yang penting Kamu Satu harinya Bang Saya bisa ngantongin Dua sampai tiga jutaan Bang Satu hari Gede ya Gede Bang Satu hari Saya itu cuman sendiri Sendiri Belum ada Kenek lah Belum ada yang bantuin Bang Sendiri Sendiri Terusnya kita berjalan sebulan Bang Di 2000 Abis COVID itu 2019 Eh 2019-2020 Bang ya COVID selesai Itu mulai rame Bang Usaha saya Mulai rame Saya bilang ke bos saya yang lama nih Liatin lu Usaha gue udah rame Konsumen-konsumen lu Pada kemana Ya kan Kalau bukan saya yang ngambilin Bang Nah gitu Dia mulai bingung Bang tuh Mulai bingung Terusnya saya tarik-tarikin tuh Dari mulai konsumen Dari mulai karyawannya dia Itu yang Ngejak-nyakin saya juga pun ada disitu ketawa Bang Lu bisa apa sih Ki? Kata dia begitu Lu bisa apa sih Ki? Lu liat aja Dalam berapa tahun pun Gue bisa Gitu Gue bisa Gue buktiin Bang Gue buktiin Saya tarik tuh Karyawannya bos saya yang lama tuh Untuk kerja Dua orang lah Itu dia Ngikut saya Tekun banget Bang Tekun Sampai saya Bayar pun tuh Dia gak mau Bang Dia maunya ngikut saya Dia mau ngikut saya Gue mau ngikut Lu Ki Lu udah berhasil Dari sini Dari bos gue yang lama Bang Beraku lu Kasar Kayak gimana pun Gue terima Saya bilang gitu kan Ke Kenek-keneknya Dato' kita tarik-tarikin Nah Disitu Konsumen Bos-bos saya yang lama Bilang tuh Kamu kenapa Keluar Nah Saya Berhenti Ya saya gak bilang dong Kalau ada kekerasan Di dalam itu Nah saya berhenti Saya mau buka usaha Bagus Kata dia begitu Nah Ada satu konsumen Bang Itu Abang bulannya Saya Tenor-tenornya disitu Bang Satu konsumen Bejabat Bejabat lah Anggota DPR Anggota DPR Rumahnya mewah Bang Rumah mewah Kamu mau gak Kerja di rumah saya Kata dia begitu Kalau kerja mah oke Buat Nyerpisin AC-AC Rumah dia Kan banyak tuh Bang Ya Saya disodorin duit Bang 50 juta Kamu urusin rumah saya AC-AC nya Anggota DPR Bang Oke siap Nah Itu duit gak Saya makan sendiri Bang Itu duit Kita bagi kekenek Bang Kekenek tuh rata semua Ini hasil lu Jeri payah lu Gue bagi semua Tuh Gue bagi Bang Gue gak mau makan sendiri Bang Emang berapa AC Sampai dikasih 50 juta gitu Ada 30 unit Oh 30 unit 30 unit Tapi Sekali Service aja atau Manjang sih Bang Manjang ya Manjang Oke Dari situ Saya Dikenalin sama Orang-orang besar Bang Orang-orang besar kayak Mulai TNI Terus Terusnya Terusnya pejabat-pejabat Artis pun saya megang Bang Artis Dari yang namanya Artis Dari Rapi Hamad Bang Oh Masuk juga disitu Masuk juga Bang Berarti ini Tukang service AC Raffi Hamad dong ya Bener Bang Keren ya Raffi Hamad kita megang Terusnya dari Prabowo pun kita megang Bang Prabowo Itu lagi-lagi tenor-tenor Bang Rumahnya 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 Kantornya pun kita megang semua Oke Nah dari situ pun Kita ditawarin sama judahnya tuh Bang Samtawan sama judahnya Kalau kamu bisa Masuk sini Kurusin AC ini Saya bagi duit Bang Sodorin Satu koper Satu koper Bang Saya gak minta Kayak gitu Saya kerja disini Sama anak bos saya Ada maksudnya Bang Ternyata Bang Oke Ada maksudnya Di balik itu semua Ada maksudnya Saya gak terima kan Saya gak terima duitnya Saya kerja fokus Oke lah Saya dipanggil lagi tuh Abis Kita nervous Hari berikutnya Kita dipanggil lagi kan Sama Ajudannya tuh Ajudannya ngomong kayak gini Tetap kekah Bang Tetap kekah Ini saya sodorin duit Buat apa ini Saya bilang Udah kamu ikut sini aja Gak mau Saya bilang Dari situ Kita udah gak Kenal sama Ajudannya Kita fokus Fokus kerja di rumah Prabowo Sampai sekarang Bang Manjang Bang Sampai sekarang manjang Nah Terus sampai Ya Kasus korupsi pun Saya pernah Bang Di rumahnya Bang Kasus Korupsi Kayak Saya pernah di rumahnya Di rumahnya Di lapasnya pun Saya pernah Bang Di lapas di rumahnya Di lapasnya tuh Pakai AC juga AC Bang mewah Di daerah Bandung Oh ini Apa namanya tuh Suka Suka kaya gitu ya Bukan main Bang Bukan main Suka kaya Iya Di dalam lapas pun Bang Itu bukannya penjara Rumah Rumah Gila keren ya Setius Rumah gitu Saya masang AC Di sono Di Bandung Bang Di kawal Kita pake patual Pakai patual tuh cepet kan Kita bawa alat Semuanya kita drop Masang sehari Jadi Itu kita dibayar Bang Sama dia Di amplopin Di amplopin Kita lihat isinya Hampir ada 5 jutaan Itu untuk Berkerja Bang Tuh kata saya Ini duit apa lagi nih Dalam hati saya Apa saya Kena rejeki Atau ini pembayaran Kan kita gak tau Nah Terus Ajudannya bilang Ajudannya Ini buat kamu Buat anak buah kamu Makan Nah Nah sampai situ Selang berapa minggu Bang Kita Sono lagi Bang Ternyata kasus dia Kasus Ternyata ketahuan tuh Dilapas gak boleh Masang AC kan Bang Gak boleh ada Fasilitas Bang Itu copotin semua Oh ketahuan kayaknya Ketahuan ya Copotin semua Tuh Copotin Kita copotin Terusnya Kita bawa balik lagi AC Sering sih Bang Kita kesana bolak Sorry Saya potong Berarti Bang Wiki di Waktu di Itu daerah Bandung ya Daerah Bandung Berarti ya Lapas Ya setahulah teman-teman ya Yang saya sebutkan Suka kaya Suka kaya Benar Kayaknya itu sih Kalau tebakan saya Benar Dan disitu emang Apa namanya Pejabat-pejabat itu Pejabat-pejabat Pakai AC AC penjaranya ya Ya benar Bukannya dia doang Banyak Bang Wah enak banget Banyak disana Mereka ya Ya dia punya duit Bang Punya kuasa Punya kuasa Benar Apapun Yang dia minta Ya bakal diturutin Bang Itu Berarti Pas kita masuknya Memang ya Gerbang Gerbang biasa Gerbang tahanan gitu ya Benar Terus pas masuk Ada Kalau yang Berarti mereka dipisah ya Sama sel-sel yang 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 luar-luaran tuh Pejabat-pejabat Sama kelas-kelas Cari-cari Bang beda Bang Beda Tapi pas masuk Ngeliat gak sih Orang yang Tahanan itu Di Jeruji-jeruji Benar Ngeliat Ngeliat Minta rokok Iya Ngeliat Bang Iya Nah itu masuk lagi Kedalam tuh Yang Mewah Vf bang Kalau dikata Vf bang Vf bang Vf bang Beneran Vf bang Sampai ada AC Wifi Kulkas pun ada Disona Wuh mewah Bang Jangankan penjara Itu penjara pun tingkat bang Tingkat Penjaranya tingkat Tingkat Di dalam tuh tingkat Ada atas Ada ruangan juga di atas Buat Situ bang Serius Enaknya penjara Ya Kelas-kelas Vf ya kayak gitu bang Oh gitu Iya Oke Saya tinggal Itu bang Ya Wow Ya emang Nggak Apa namanya Emang bener ya Dibilang orang-orang Gitu ya Di penjara Ya bagi yang Kasus-kasus korupsi Kasus-kasus pejabat Pejabat Gitu kan Kalau masuk penjara Ya mereka Sama aja kayak Yang gak masuk penjara Bener bang Ya mereka Santui di dalam Bisa menikmati hidup Malah lebih Enak Kemungkinan ya Gak banyak kegiatan Keluar ya Bener bang Bener Itu Uh Di penjara situ bang Kita baru Datang aja nih Sama ajudanya nih Dibeli makan bang Uh Makan pun Bukannya makan kayak Padang atau apa bang Restoran Restoran Mewah Restoran Di dalam pun Ya dibilang kata ada restoran Ya emang ada restoran Dalam penjara pun Khusus untuk Vf bang Untuk para pejabat-pejabat Yang saya ngerasain sih Bukannya dia doang Kasus-kasus yang lain pun Ada disitu Orang-orangnya Berarti gak mungkin lah Mereka Kayak pejabat Yang masuk penjara gitu Ngerasain Kangkung Tumis kangkung Tumis kangkung Sama akar Gak ada Gak ada Bener Kalau kelas-kelas Yang dibawah Mungkin Kalau kelas-kelas PIP kayak begitu Uh Mewah bang Mewah Oke Nah ini Yang kayak ajudan Yang ngasih Yang uang skoper Itu tadi tuh Ada maksudnya bang Maksudnya gimana ya Maksudnya tuh Kita jadi tim sukses bang Oh Untuk Politiknya Politik Kita sudah masuk Politik bang Tim sukses Kita sodarin duit tuh Beneran bang Iya Sampai situ Kita gak mau dong Takutnya kita kena kejebakan Atau apa kan Kita mikir juga tuh Kita disini kerja Ngapain ngurusin duit-duit skoper Kayak begitu Banyak itu bang Sampai saya ngedrek-drek bang Ngedrek-drek tangan saya Ngeliat duit skoper itu Malam parah nasib bang Saya ngeliat duit skoper Ada sekitaran Kalau dia bilang sih Sekitaran 1,2 M Untuk jadi tim sukses Jadi Kalau tim suksesnya dia Kerjanya ngapain Bagi-bagi duit bang Oh Serangan fajar gitu ya Iya Bener Lu Lu pilih Nomor 6 ya Nanti ini Namanya ini Bener Bener bang Saya sempat Jujur aja bang Sempat Terjerumus juga sih Pengen masuk disitu Tapi dalam hati saya Saya punya anak buah Saya punya tanggung jawab Kalau saya masuk Gimana anak buah saya Itu bang Mendingan kerja di luar Halal daripada makan duit haram Kayak gitu bang Iya Iya lah Nah Sikat cerita Saya ke rumah Sandiaga Uno bang Dipanggil itu Oke Waktu pas Dia Jadi Gagal jadi presiden bang Itu Pusing dia Pusing dia Itu kita Nyantronin rumahnya Betulin Ya Gak seberapa sih bang Betulin lampu doang bang Lampu itu Pada mati Terusnya AC Pada gak dingin Itu kita dibayar Gede bang Itu waktu pas dia Jadi Nyalek ya Kalau Pak Sandi Ya namanya pejabat itu kan Sudah lahir Lahir mereka Sudah kaya ya Benar Oke Saya kenal akrab sama dia bang Sampai Dipegang Kepercayaan lah bang Untuk di rumahnya Untuk urusin AC-AC-nya Tuh Saya dikasih duit Ini buat Sama sih Sementara nya Buat Kamu makan Sama anak buah Kamu makan Itu mah kenceng bang Wah kenceng Asal kita datang ke sana Diamplopin Diamplopin Disinya gak Nanggung-nanggung bang Bisa sampe si juta Iya Gede semua Satu AC ya Satu AC Satu AC Kenceng bang Kita dapet pendapatan nih bang ya Sehari Sehari nih Sepinya aja bang Dua juta setengah bang Sepinya ya Sepinya Kalau kita lagi rame Kemungkinan Hampir tiga juta setengah Tuh Lagi rame nya Luar biasa dong Itu kita lagi naik-naiknya bang Oke Nah Lagi naik-naiknya Oke lah Bingung kita nih Duit Masuk terus kan Masuk kerja kita Kita gak pernah keluar Gak pernah keluar Iya Gak pernah keluar Untuk bayar anak buah pun Kita udah tenang nih Udah tenang Yang dulunya Dia mau ngikut saya Sampai gak mau dibayar Sampai pengen sukses pun Sama saya Saya kaya Saya kaya nih bang Saya bayar bang Tuh Anak buah Saya pun saya enakin bang Kamu mau apa Saya bilang gitu kan Kamu gak punya motor Gak punya baju Gak punya hape Saya modalin Jangan sampai tuh Yang dulu-dulu tuh Terjadi sama mereka bang Gitu kan Saya modalin hape Dia gak punya hape Saya modalin motor Dia gak punya motor Sampai sekarang tuh bang Anak buah saya Anak buah saya punya usaha juga Sama saya Sama kayak saya tuh Saya kasih kan Saya modalin Pokoknya Kalau ngikut saya tuh Harus rapi Bersih Tuh Sikat cerita Udah banyak duit nih bang Udah banyak duit Saya nakal bang Saya nakal Ke diskotik Ya Seminggu aja bang Bayangin aja bang Sehari 3 juta setengah Itu lagi ramainnya Apalagi seminggu Ya Itu kan saya nakal Sama diskotik Ketemu cewek Minum-minum LCC gitu ya Iya Ditemenin LCC Nah Itu bener bang Saya poyah-poyah disitu bang Poyah-poyah Mikir duit saya gak habis-habis nih Ternyata lagi diuji bang Diuji sama yang Maha kuasa lah gitu Ini duit saya banyak Tapi buat Kayak ginilah gitu Dikasih senang dulu bang Dikasih senang Saya main perempuan Main cewek disitu Malam sih bang Malam saya bisa ngabisin duit 10 juta 10 juta Malam iya Berarti buka table ya Iya bener 10 juta bang Saya Ya bukan saya doang sih Saya ajak temen-temen saya Itu kan Saya ajak Ini itu minum Di klub malam Di diskotik Udah kenyang Udah kenyang kan Ya modal Modal dari saya kan bang ya Terusnya Saya mikir dong Duit kok gak habis-habis Duit kok gak habis-habis Ternyata Itu Semua sih Hilang bang Yang saya kerja pun Hasilnya pun Hilang Hilang Terus itu Cuma gak gara Perempuan doang bang Main perempuan saya Situ Nakal bang Bener nakal Nakal Nah Duit saya habis Saya bingung dong Buat ngebayar anak buah lagi nih Buat ngebayar anak buah Anak buah saya gak tau bang Kalau saya main cewek bang Sampai diskotik pun saya gak tau Saya ngutang ke bank bang Ke bank Ngutang ke bank itu hampir 30 juta untuk modal lagi bang Untuk modal lagi Saya ngebangun tuh Saya bener-bener disitu Gue gak mau ngulangin lagi Kesalahan gue Duit gue udah habis Gara-gara Ya perbuatan gue sendiri Ya kan Saya ngulang lagi Sampai gaji Anak buah saya pun Telat bang 3 bulan saya gak bayar Oke Saya gak bayar Sampai Ngomong kayak gini Ke anak Anak buah saya Ke saya Bos Kalo jadi kayak gini sih Tuh Duit gaji gue aja Kaget turun-turun nih Saya bilang gini Lo kalo mau resen Resen aja Apapun itu kan Gue udah kasih Iya Berubah ya Iya Berubah bang Situ bang saya Berubah Saking pusingnya lah Nah Terusnya kata Anak buah saya Gue tetep kok Gue setia sama lu Gue tau lagi ada masalah Tentang cewek bang Duit abis Pikiran kemana-mana Kita ngambil duit ke bank Ngutang lah istilahnya minjem Saya buka lagi bang Buka lagi saya Itu saya sempat off Hampir 6 bulanan bang Off tuh saya di AC Sepi bang Karena apa Modalnya udah gak ada Terus lagi naik-naiknya dong Lagi naik-naiknya Saya poya-poya Dikasih tegoran Ya kayak gini Akhirnya Tuh Saya buka lagi Modal 30 juta pun Saya jadiin bang Nah Dari situ Saya bangkit dong bang Bangkit Saya ngubungin Sini-situ Saya ngubungin orang lama pun Diterima juga bang Kenapa gak ada kabar Gitu kan kata dia Abis modal Abis modal Buat cewek mulia Iya Dari situ Saya bangkit Saya tekunin Sampai saya bisa Kebeli mobil bang Mobil Oke Mobil pertama saya Pertama Mobil pertama saya Saya beli tuh Hasil saya kerja sendiri Sama anak buah saya Nah disitu Saya kecil tuh bang Tuh hutang-hutang Kecil Ketutup Alhamdulillah bang Sampai sekarang Saya tobat tuh Insap tuh Saya bener tuh bang Insap Bangkit lagi Bangkit lagi Nah itu yang di waktu Di tempat klub malam Atau diskotik itu Bisa menghabiskan 10 juta per Malam Itu Itu buat apa aja bang Ya buat Nyawa LC Minum-minuman Karakean Itu bang Tapi itu Pasti bang Namun sama-sama saya Saya ngodalin semua Oh Iya Gue siapin Gak usah bingung Soal duit Tuh Ya udah Kalau misalkan Kayak gitu Berarti berapa Kalau datang gitu Berapa orang seringnya Kita bawa Hampir 10 10 orang 10 orang 10 orang itu Di suatu tempat lah bang Dibilang Jakarta gitu ya Kelab malam Saya sewa semua Satu tempat Buat ngelayanin saya doang Tuh Nah dari situ Temen-temen saya Saya ajak dong Saya ajak Lu mau enak gak Kalau diajak enak-enak Mau Emang Temen-temen saya Lagi pada doang-doangnya Kayak gitu kan Namanya orang ya Namanya Nggak temen juga sih Sebenernya Siapa aja Kalau kita ajak enak-enak Mau-mau aja Tapi gila Susah-susah Nggak ada ya Nggak ada bang Sepi bang Terus Nah Saya ajak tuh Hampir ada 10 orang-an bang 10 orang kita Malam itu juga Kita pesta bang Pesta Dari yang namanya Makanan Minuman Saya yang nanggung semua Di tempat Kelab malam itu Kelab malam itu Nah itu keluar Untuk In sama si Ceweknya Saya bayar Itu udah semua Boking Di situ mainnya Iya Ada tempatnya Oh Ada tempatnya Ngediakin kamar juga Ngediakin kamar bang Itu Duit saya Abis 10 juta Semalam lah bang Pada Keenakan Pada kegirangan Nah Dari situ Temen saya bilang dong Lu duit dari mana Dulu kan lu susah Lu susah Diremehin bang saya bang Ada yang ngomong kayak gitu Temen saya yang saya ajak Dulu lu susah bang Kalau lu bisa sampai kayak begini Tiba-tiba Naik pesat gitu bang ya Naik pesat Sampai Lu ngajak Temen-temen gue juga Sampai 10 orang Gitu kan Sampai nyewa Ya Kelab Sampai nyewa kelab gitu Dari mana lu Ada yang bilang pesugihan bang Pesugihan Gue mau gak main pesugihan Gue bilang gitu Ini hasil kerja keras gue Gue gak tau Duit gue kemanain Saking banyaknya tuh Sampai gue nyewa kayak beginian Buat lu Belupada Lu kalau emang gak mau Lu cabut mendingan Saya bilang gitu Ya maaf Dia bilang Maaf Dulu gue ngeremehin lu Gitu kan Dulu emang bang Dipandang rendah saya bang Pandang rendah Saya nih Nah Sampai malu tuh orang Sampai malu temen saya Yaudah Gak usah dipikirin Gitu kan Lu kalau mau enak-enak Tinggal pesen Gitu kan Disitu Wah Saya walking tempat bang Sampai pada Ya Sampai pada main c Sampai sepuasnya gitulah Saya juga pun ngikut Ikut Berarti itu semalaman Kalau kayak gitu ya Semalaman Kita nge-boking Misalkan dari jam 5 sore Sampai pagi Lagi bang Itu Nge-ingat berapa kali Kalau semalaman gitu Nah Ya kan kita karaokean juga bang Oh karaokean juga Iya karaokean juga Minum juga disitu Sampai Nyawa DJ pun Disitu Ternama bang DJ DJ Winky Iya bener Tapi Saya penasaran Kalau di tempat karaoke Yang Kayak gitu Kan ya Bener Itu berarti Bisa main di tempat Di tempat bang Bisa di tempat Bukannya ditemenin doang ya Kalau Di karaokean Enggak bang Di tempat Walaupun Di tempat LC juga nih Karaokean Bisa main disitu Bisa bang Diliatin orang rame-rame Enggak ketutup tempatnya Ada suatu ruangan buat Berapa orang nih Oh LC nya berapa orang Ya udah disitu Tuh Di tempat mainnya Dan Oke Itu waktu Masih ini ya Masih di atas Masih di atas ya Masih rusak-rusaknya bang Wiki Disitu Lupa lah semua Apa yang udah didapat Rezeki yang didapat selama ini Dari mana Lupa semuanya Bahkan kemungkinan juga Orang tua juga Wah Orang tua paling dikasih segini Udah cukup nih Benar Gitu kan Perasaannya Nah terus setelah itu Sekarang kan Bang Wiki ini udah Udah gak Kayak gitu lagi ya Benar Udah Tobat lah Kayak gitu Benar Nah Penyesalan apa sih Yang bang Wiki dapet Setelah yang Yang terdalam lah Penyesalan Kok Gue dulu kayak gitu Kok baru menyesalnya Sekarang Penyesalnya sih Dari orang tua bang Orang tua bilang Lu lagi di atas Duit lu kemana Oke Tuh Saya diem tuh bang Duduk Diam Samperin lagi Sama orang tua saya Lu habis Minum-minuman kan Lu Dia tau tuh Habis minum-minuman kan Lu kalo udah di Kalo udah di atas Jangan lupa sama yang di bawah Dia bilang gitu Lu sedekahin tuh Duit lu Sedekahin Nah Saya nangis Itu bang Disitu bang Orang tua pun Saya nangis Nangis Duit Nggak tau Karakoran kemana Hilangnya Buat hal-hal Yang nggak bener Nah Disitu orang tua saya Ngomong Mamah Mau naik haji Bisa nggak nih Dpein Kata mamah gitu Kan duit kamu banyak Kamu udah di atas Gitu Saya nangis Itu bang Disitu Saya bilang gini Wah Emang Anak mama sekarang lagi di atas Tapi sekarang lagi di uji Ujinya apa Kata mama Ya buat Kenakalan Saya Gitu kan Buat kenakalan saya Sama anak-anak saya Sama Anak buah Sama temen-temen saya Gitu kan Nangis gitu Asli dah bang Asli itu nangis Nah Terus saya mikir juga kan Mama mau naik haji Itulah Dari pas Saya kenakalan itu Kan bangkit lagi Bangkit lagi bang Bangkit lagi Langsung saya dpein bang Naik haji Orang tua Saya nggak bilang tuh Nggak bilang Kalau mau Mama mau naikin haji bang Orang tua saya naikin haji Tau-taunya Ada tiket Buat ke Mekah Ada Semua tuh udah rapi tuh Tinggal berangkat Tangis orang tua saya disitu Tangis bang Tangis Ini benar Kata maaf nih Haji atau umroh ya Haji Haji Berarti Ngambil yang Eksklusif Atau Eksklusif Oh Eksklusif Oke Karena kalau Yang biasaan Bisa tahunan Tahunan Bener Itu Itu cuman Di masih Sebulan Dia Orang tua saya Sebulan Sebulan dulu Di Karantina lah Di Indonesia Nah Habis sebulan Langsung berangkat bang itu Itu Sampai Sono Dia Didoko lah Sama saya Itu nangis Sujud Syukur itu Orang tua saya Karena keberhasilan saya lah Tuh Nah Dari situ saya mikir Oh gini toh Ternyata Hidup Tanpa ridho Orang tua pun Saya nggak bisa apa-apa bang Iya Itu bang Kalau nggak ada Doa dari orang tua pun Saya nggak bakal bisa berhasil Tuh Jatuh bangkitnya saya pun Karena orang tua Kalau orang tua nggak ridho Mau jadi apa Saya Tuh Pulang Pulang Umroh Eh pulang Haji Ke Jakarta Syukuran Syukuran tuh bang Itu Syukuran Itu gede bang Mewah bang Syukuran tuh Syukuran dari Mekah lah Mewah Kita habis gede Namanya buat orang tua kan bang Ya Buat orang tua Seneng lah Itu Hasil saya sendiri Itu jadi payah saya sendiri Nah Abis dari situ Singkat cerita Saya ngebangun rumah nih bang Buat orang tua Ngebangun rumah lah Renop gitu Rumah orang tua kan udah jelek bang Kata orang tua Sekarang mama mau Ngerenop rumah nih Tapi gue punya duit Jangan mikirin mah Jangan mikirin Saya langsung bangun bang Langsung bangun Tingkat Tingkat buat orang tua Langsung bangun Di kapungan saya emang Gak tau kalau saya Kalau saya kayak gini bang Di kapungan saya emang Dikucilin saya Gak ada yang kenal saya Dari yang namanya Abang-abangan Dari yang namanya Tetangga pun Gak ada yang tau bang Saya kayak gini Dan daerah mana kampungnya? Daerah Parunciseng bang Parunciseng Gak ada yang tau bang Kok sekarang Anak ibu Bisa jadi kayak gini Gitu kan Sama bang Pemikirannya pesugihan Pesugihan Saya tunjukin kan Ini hasil saya segini Saya bisa Bayar omongan Anda Jangan asal ngomong Jangan asal ngomong Kalau belum tau asal usulnya Diam tuh bang Itu tetangga saya Jangan kan bayar Omongan anda Saya beli rumah pun Saya bisa Itu bang Dari situ Pada diem semua tuh Pada diem Tetangga saya diem Orang kampung pun Orang kampung Gak ada yang tau Tau-taunya pas Saya ngebangun rumah bang Wah Sekarang anak ibu Udah sukses Udah punya usaha Dulu mah Kayak gimana Gitu kan bang Makan aja pun Saya Ya dibilang Senin-Kamis lah bang Untuk makan Nanti susah Sekarang saya pengen Bangkit 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 Terus bangkit Sampai sekarang bang Saya sukses Ya berkat orang tua Gitu bang Oke Untuk Kalau berarti Untuk Mau Kayak mobil gitu Udah Mobil alhamdulillah Udah punya Mobil pertama saya Udah punya Sekarang saya punya Mobil dua Motor pun ada Buat bisnis Buat bisnis Iya Motor pun ada Dan sekarang karyawan Karyawan Ada empat orang Sekarang tetap Empat orang Empat orang Karyawan Tapi untuk yang kayak Nuci AC atau Servis AC di Tempat pejabat Atau Artis-artis itu Masih Masih aktif Kita sering dipanggil Sering dipanggil sama Setiano Panto Terabau pun masih Tapi saya enggak Ikut alur politik Gitu Saya fokus ya Fokus kerja Sampai ke rumah Rapihama Kalau memang pun Ikut politik Hanya Kita sendirilah Yang tahu ya Saya enggak mau Terima kasih Pemilihan Apa namanya Milih presiden ini Presiden itu Ya Kita Kayaknya Enakan Dinetralin aja lah Tapi cukup kita aja nih Yang tahu kita milih siapa Benar Yang penting kita Enggak golput aja Udah Benar Itu Masih aktif kita Sampai saya dikenal Bang Sampai kalangan artis pun Saya dikenal Gitu Dikenal saya Yang belum saya santronin Rumah Deddy Bang Deddy Kobojer Katanya sih Dia nge-DM saya Gitu katanya Saya enggak tahu sih Gitu Entah Dari adminnya atau siapa Suruh ke rumahnya Gitu Suruh ke rumahnya Bersin AC Katanya gitu Bersin AC Saya enggak tahu dong Oke siap Gituin kan Sampai sekarang sih Saya belum kesono juga Masih canggung kita Kesono Ya mungkin Kalau Om Deddy nonton Ini ya Mudah-mudahan Om Deddy nonton Nonton podcastnya Kalau mau panggil Bang Wiki Buat Jadi Apa Buat service AC-nya Yang rusak Atau apa gitu ya Dijamin ya Bang ya Amin Karena kan kita itu Apa Kayak tukang AC gitu Sebenernya Dituntut Untuk kejujuran juga Sebenernya Bang ya Karena kan sekarang Apa ya Dulu itu banyak Oknum-oknum Service AC Yang katanya Oh ini Freonnya Abis lah Atau apa Diakalin Kayak gitu ya Saya Saya sendiri pun Udah beberapa kali Ganti tukang AC Saya Dua kali ya Kalau masa dua kali Dua kali Dua kali Ganti tukang AC Iya Nah Karena di Yang AC pertama Itu Yang gak bener Sekali Kok hampir Tiap bulan Kok saya isi freon Nah kan udah Udah kejanggalan Kayak gitu ya Seharusnya Kalau kata tukang AC Yang saya Yang sekarang ini Yang gak gitu Seharusnya konsepnya Freon AC itu Gak 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 sering-sering Diisi Gitu Paling Nyuci aja Nyuci rutin Service Saya tetep pake Tukang AC yang Terbaru Saya ya Bener Udah yang lama Udah Dibuang Dibuang gitu Itu sih sebenernya Kita sebagai Konsumen Yang Sering pasang Sering Service AC Sebenernya Ngeliat nih Dari kejujuran Si tukang AC ini Bener bang Jadi Teman-teman Mungkin banyak tukang AC juga Yang ini ya Yang nonton Kita kerja Ya harus Jujur juga Walaupun Sebenernya Si konsumen ini Oh yaudah Service Berapa bayarnya Kayak saya kan Saya jujur aja Berapa mas Oh sekian gitu Bayarnya Berapa mas Sekian Sama tipsnya Tapi kok Lama-kelamaan ini Gede terus Kejanggalan Sedangkan Saya Panggil Service AC yang baru Oh segini Cuci AC Sekitar antara 60 ribu 50 Gak tau deh 50 masih ada apa 60 sampai 70 ribu Kalau cuci-cuci AC Kebanyakan nih bang Ya Buat Para tekniknya AC Pada curang-curang bang Iya Itu Pada curang-curang Nah Di Indonesia pun Perkejaan kayak saya pun Diremehin bang Diremehin Dipandang Ya dipandang rendah Pandang rendah banget bang Tapi hasilnya bang Memuaskan Kalau emang jujur Kebanyakan oknum Pada mancurang Ya Dimana pun berada Yang gak tukang AC Gak tukang apa aja Gak pekerjaan apa aja Sebenernya kita harus dituntut Selalu jujur Selalu jujur bang Jangan sekali-sekali kita Gak jujur ya Mungkin kita akan dipakai Mungkin sebulan dua bulan gitu Karena waktu lama orang juga pasti tahu Benar Yang pasti kita itu harus Bekerja sama itu Yang lama gitu Jangan sampai Karena kita tidak jujur Kita hanya bekerja Disitu Beberapa bulan aja Buat apa Iya pasti Nah ini cerita dari bang Wiki ini Jadikan pelajaran Buat kita semua ya Bahwa Gak ada yang Gak abadi Benar Uang pun akan lenyap Dalam sekejap Kalau kita tidak Pergunakan secara Baik Benar bang Ya Benar Oke Bang Wiki Ya mungkin bang Wiki Ada perlu tambahan lagi nih Ya paling buat Kaum-kaum milenial nih Yang mau usaha-usaha Kayak kita Atau dari bawah merintis nih bang ya Jangan takut Ombak Kalau mau belayar Oke Jadikanlah Perahumu Dan kamu Jadi nakoda Oke Tuh Jangan takut Dari hal kecil bang Entah mau dagang Cireng Baso Atau Nyapu jalanan Jalanin bang Nanti ke depannya Bakal ketahuan hasilnya bang Itu Suksesnya pun ketahuan Yang penting Jangan mudah menyerah Jangan mudah menyerah Apapun pekerjaannya itu Tetap jalani Kalau emang kamu Ya berhenti Cari usaha baru Benar Ya memang enak Sekarang Kalau sekarang itu Kalau menurut saya sih Enak kita usaha ya Usaha bang benar Kalau kita kerja ya Kita misalkan gaji UFR 5 juta Ya disitu-situ aja Situ-situ aja Beberapa tahun juga Ya segitu-gitu aja Ada bonus Mungkin sedikit Tapi kalau kita Usaha Bisnis Itu akan Lebih banyak lagi Pendapatan Benar Benar bang Saya juga mau jadi tukang AC Kayaknya enak Seru Aduh nyanyin kita Aduh Gak apa-apa Kan disana jauh bang Saya kan Bekasi Benar 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 Oke Bang Wiki Terima kasih buat waktunya Tunggu pengalaman hidup yang luar biasa Benar Yang menjadikan bang Wiki sekarang Lebih Menjadi manusia yang lebih berguna lagi Benar bang Gitu Oke Teman-teman JPK semua Jangan lupa Untuk selalu support channel youtube Ale Jejak Bepeker Dan jangan lupa Buat kalian juga yang Mau yang horor-horor Silahkan mampir ke channel Jejak Bepeker Dan buat kalian juga Yang punya pengalaman menarik Unik Pengalaman hidup yang Mencekam Atau Pengalaman hidup yang Mungkin Gak bisa diceritain Ke orang lain Bisanya hanya di Bang Ale Silahkan Teman-teman curhat ke Cublek Curhat dong Bang Ale Lupa Kebiasaan ya Dan teman-teman juga Bisa hubungi langsung Ke admin Melalui nomor Ratsapp Di 0858 47683 Nanti teman-teman Akan dilayani Langsung oleh Tim kita Atau sama saya sendiri Biar diangkat nih Di ceritanya Di channel youtube Ale Jejak Bepeker Oke itu aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa lagi Bang terima kasih Buat waktunya Tetap jadi orang baik Dimanapun Berada Dan sampai kapanpun Siap